Hai semua, selamat datang kembali bersama saya Rita Melani Kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat saus keju yang enak Cara membuatnya sangat mudah sekali dan menurut saya rasanya hampir sama dengan saus keju pizza hut Resep ini hasil percobaan dari berbagai resep Yuk kita buat sama-sama Pertama, kita siapkan 150 gram keju cheddar Harus yang isi melt ya teman-teman supaya tidak menggumpal Kemudian parut seperti ini Berikutnya, siapkan 250 ml susu full cream Jangan diganti ya supaya hasilnya bisa lebih creamy Setelah itu campurkan keju cheddar yang sudah diparut ke dalam susu lalu aduk hingga larut Kemudian siapkan satu saset bubuk keju, kalau saya pakai mereknya Indofood, ini isinya 25 gram Tuang ke dalam susu dan aduk hingga larut Keju bubuk bisa memberikan warna yang lebih orange dan rasa saus yang lebih juicy Untuk rasa yang lebih gurih, taburkan sejumput bubuk cabai dan aduk hingga larut Siapkan satu butir kuning telur dan satu sendok makan tepung maizena Kemudian campurkan keduanya dalam wadah kosong Kemudian tuang air secukupnya, kira-kira 2 sendok makan dan aduk hingga bercampur Kira-kira 2 sendok makan tepung maizena Kira-kira 2 sendok makan tepung maizena Lalu tuang campuran kuning telur dan tepung maizena ke dalam campuran susu dan keju sedikit demi sedikit Perlahan saus akan mengental dan aduk terus hingga semua bahan bercampur Kira-kira 2 sendok makan tepung maizena Nah sekarang tekstur saus kejunya sudah terlihat kental dan siap disajikan dengan makanan apa saja Kalau saya, saya suka makan saus keju dengan french fries Selamat mencoba teman-teman Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe dan share ke semua sosial media yang kalian punya Kalian juga bisa komen di bawah untuk request resep-resep lain yang kalian ingin tahu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya